5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Apa kabar adik-adik semuanya? Selamat datang ya di channel Youtube Kak Citra Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama dengan Kak Citra? Hari ini kita masih belajar di tema 7 ya Sub tema 3, tanaman di sekitarku, pembelajaran yang ke-6 Nah mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Oke siap untuk belajar? Yuk kita belajar ya adik-adik ya Perhatikan gambar berikut ini Nah ini gambar Dayu dan ibunya sedang merawat tanaman Nah adik-adik apakah di sekitar rumah kalian ada tanaman yang kalian rawat bersama dengan keluarga kalian? Nah tentunya ada ya adik-adik ya Mungkin ada tanaman-tanaman di dalam pot yang bisa kalian rawat Ibu dan Dayu senang berkebun Mereka ini menanam sayuran dalam pot tadi adik-adik Pot yang digunakan itu terbuat dari kaleng bekas Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi Ada yang disusun berjajar potnya di atas rak Lalu ada juga yang digantung adik-adik potnya Nah setiap hari ibu dan Dayu merawat kebun sayuran Sayurannya tumbuh subur dan hijau Keindahannya membuat suasana rumah menjadi tambah indah adik-adik Hasil tanaman sayuran juga bisa dimanfaatkan ya Nah ibu dan Dayu bisa memasak sayuran dari hasil berkebun mereka Adik-adik perhatikan kembali bacaan tersebut ya Lalu disini kita akan menjawab beberapa pertanyaan Apa saja yang dilakukan oleh Dayu dan ibunya untuk merawat tanaman sayuran adik-adik? Nah yang dilakukan adalah merawat tanaman sayuran itu setiap hari Dengan cara menyiram dan memberi pupuk Supaya tanaman itu tumbuh subur dan hijau Lalu adik-adik Bagaimana cara mereka itu mengatur tanaman sayuran Agar membuat rumah lebih indah Nah mereka itu menyusun potnya dengan rapi berjajar di atas rak Lalu ada juga yang digantung potnya adik-adik Perhatikan kembali coba lingkungan di sekitar rumah kalian adik-adik ya Nah di sekitar rumah kalian apakah ada tanaman juga? Apakah tanaman di sekitarmu itu sudah ditata dengan rapi? Cobalah adik-adik merapikan tanaman yang ada di sekitar rumahmu Lalu kalian buat nih laporan tentang cara merapikan tanaman Atau kalian menceritakan apakah tanaman di sekitar rumah kalian itu sudah rapi Adik-adik tanaman yang ditata akan menambah keindahan Apakah adik-adik dan teman-teman dapat menata tanaman? Pastinya bisa ya adik-adik ya Kalian bisa menata tanaman dengan baik Nah cobalah berlatih untuk mempraktekkan cara merawat tanaman Dan berikan pujian untuk teman yang sudah dapat menata tanaman adik-adik Contohnya nih adik-adik ya ada gambar seperti ini Ya potnya tertata rapi Nah kalian bisa membuat kalimat pujian Contohnya seperti ini Pandai sekali dayu menata tanaman itu Tanaman terlihat lebih indah dan rapi Jadi kalimat pujian ini ditujukan kepada dayu Yang sudah menata tanamannya dengan indah dan rapi Kita lihat gambar berikutnya Kira-kira kalimat pujian yang sesuai dengan gambar itu apa adik-adik Contoh dari Kak Citra ya Misalnya hebat sekali Pak Tani merawat tanaman sayurnya Bisa Wah hebat sekali Pak Tani Tanaman sayurnya bisa tertata dengan rapi dan sejajar Bisa seperti itu adik-adik Lalu Kak Citra punya contoh berikutnya nih Coba adik-adik buat kalimat pujiannya Dari masing-masing gambar berikut ini Misalnya gambar yang pertama ini Wah indah sekali bunga itu Itu termasuk kalimat pujian juga Ya kalau gambar ini Wah dayu indah sekali bunga mawar yang kau bawa itu Misalnya seperti itu adik-adik Coba kalian buat kalimat pujian yang lain Selain contoh dari Kak Citra Adik-adik banyak orang menggunakan bunga itu sebagai hiasan Namun tidak semua orang itu dapat menanam bunga Bunga dapat dibeli di pasar Di penjual yang menjual bunga-bunga adik-adik ya Biasanya di pasar banyak sekali Nah adik-adik coba perhatikan gambar berikut ini Siti itu memiliki 43 tangkai bunga mawar Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti Jadi Siti tadi 43 Nah dayu itu memiliki 2 tangkai lebih banyak dari Siti Pertanyaannya berapa tangkai bunga mawar milik Dayu Karena milik Dayu itu 2 tangkai lebih banyak dari Siti Maka kita akan menjumlahkan milik Siti-nya 43 Ditambah 2 tangkai Karena apa? Karena lebih banyak Maka milik Dayu itu ya dari 43 ditambah 2 Sama dengan 45 45 ini adalah milik bunga milik Dayu Jadi Dayu itu memiliki 45 tangkai bunga mawar Seperti itu adik-adik ya Nah sekarang kita akan belajar nih Selesaikan soal-soal di bawah ini Pedagang A memiliki 52 buah pepaya Pedagang B memiliki pepaya 7 buah lebih banyak dari pedagang A Nah berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B Maka disini untuk mengetahui pedagang B jumlah pepayanya berapa Kita jumlahkan Karena disini pedagang B itu bukan punya pepaya 7 Tetapi pepayanya 7 buah lebih banyak dari pedagang A Pedagang A nya 52 ditambah 7 Karena 7 buah lebih banyak 52 ditambah 7 Kita buat penjumlahan bersusunnya adik-adik 2 ditambah 7 9 5 karena tidak ada ditambahnya ini ya adik-adik Maka kita turunkan Maka jawabnya 52 ditambah 7 Itu 59 Jadi banyak buah pedagang B itu Memiliki 59 buah pepaya Berikutnya Lani memiliki 25 tangkai bunga matahari Dayu memiliki bunga matahari 24 tangkai lebih banyak daripada punya Lani Maka berapa banyak bunga matahari yang dimiliki Dayu Nah untuk mencari tahu berapa banyak bunga matahari yang dimiliki Dayu Maka kita jumlahkan milik Lani 25 Dan lebih banyaknya ya Punya Dayu ini lebih banyak dari punya Lani itu 24 Maka kita bisa tuliskan 25 ditambah 24 Kita buat bersusun ya 25 ditambah 24 5 ditambah 4 Ya 9 adik-adik 2 ditambah 2 4 Jadi jawabnya 49 Jadi Dayu memiliki 49 tangkai bunga mawar Kita lihat soal selanjutnya adik-adik Nah ada buah jeruk ya adik-adik ya Keranjang merah itu memuat 61 buah jeruk Ya 61 buah jeruk Lalu keranjang biru itu memuat 22 buah jeruk lebih banyak dari keranjang merah Maka berapa ya banyak buah jeruk yang dapat ditampung di keranjang biru Nah untuk mencari banyaknya buah jeruk di keranjang biru Maka kita jumlahkan 61 ditambah 22 Ya karena 22 lebih banyak dari keranjang merah Berarti kita tuliskan di sini bersusun 61 ditambah 22 Kita jumlahkan dulu satuannya 1 ditambah 2 3 6 ditambah 2 8 Jadi jawabnya 83 Jadi keranjang biru ini dapat menampung 83 buah jeruk Soal berikutnya adik-adik Udin memiliki 33 buah permen Benny memiliki permen 13 buah lebih banyak dari punya Udin Berapa banyak permen yang dimiliki Benny Maka di sini kita jumlahkan 33 ditambah 13 Ya kita jumlahkan dengan cara bersusun pendek 3 ditambah 36 3 ditambah 1 4 Jadi 33 ditambah 13 Sama dengan 46 Jadi Benny ini memiliki 46 buah permen Soal selanjutnya ya adik-adik ya Supaya adik-adik lebih paham Edo memiliki 51 butir kelereng Benny memiliki kelereng 37 buah lebih banyak Daripada punya Edo Berapa banyak kelereng yang dimiliki oleh Benny Maka di sini kita akan jumlahkan 51 ditambah 37 Karena milik Benny itu 37 buah lebih banyak dari punya Edo 51 ditambah 37 1 ditambah 7 Ya 8 5 ditambah 3 8 juga Jadi jawabnya adalah 88 Jadi Benny itu memiliki 88 buah kelereng Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 7 Subtema 3 Pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan kalian paham apa yang Kak Citra jelaskan Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya